Jika kalian melihat kukang atau sloth, kalian akan langsung paham bahwa ini adalah hewat yang lambat dalam bergerak. Ukurannya juga gak besar-besar amat dan merupakan spesies herbivora. Sudah pasti bukan spesies predator. Tapi gimana jika kukang dulunya berukuran raksasa, yang memiliki kuku panjang, berukuran besar, dan beratnya bisa bertonton? Apakah ada kemungkinan kukang raksasa ini menjadi apex predator dan kira-kira apa yang akan terjadi? Tapi apakah bisa kukang yang sekarang kecil ini dulunya berukuran raksasa? Apakah benar pernah ada kukang berukuran raksasa? Mari kita kenalan dengan spesies yang dijuluki kukang raksasa, yaitu megatherium. Pada tahun 1788, tepatnya di Lujan, Provinsi Buenos Aires, Argentina, menjadi latar penemuan fosil megafauna besar pertama di Amerika Selatan, yang kemudian menjadi bahan studi penting di Eropa dan di seluruh dunia. Manuel Torres, seorang naturalis yang menjadi orang pertama kali yang menemukan fosil megatherium. Penemuan ini dianggap sebagai sesuatu penemuan besar dan misterius, dikarenakan sumber daya di Amerika Selatan waktu itu masih sangat kurang. Fosil ini dibawa ke Eropa oleh Georges Cuvier, seorang naturalis Perancis yang terkenal untuk mempelajari fosil tersebut dengan lebih detail. Cuvier dikenal sebagai bapak paleontologi, dan penelitiannya membantu memperkenalkan konsep bahwa spesies tertentu bisa punah. Penemuan ini membantu membangun fondasi ilmu paleontologi di abad ke-18, khususnya dalam studi megafauna. Dan penemuan megatherium ini juga berkontribusi pada teori kepunahan yang masih kontroversial pada saat itu. Saat pertama kali ditemukan, fosil megatherium mencakup kerangka hampir lengkap, seperti tulang rangka utama, tulang kaki belakang, lengan depan, kuku, tulang rahan, gigi, dan ekor. Dengan kerangka yang hampir lengkap, Cuvier memberi nama spesies ini megatherium, yang berarti binatang besar atau mahluk buas. Nama ini diberikan untuk menggambarkan ukuran yang sangat besar dibandingkan dengan kukang atau sloth modern, yang ukurannya relatif lebih kecil. Diperkirakan ukuran megatherium mencapai panjang sekitar 5 hingga 6 meter dari kepala hingga ujung ekor, dan saat berdiri bisa mencapai 3,5 hingga 4 meter, yang dapat memberinya jangkauan yang luas untuk menggapai daun-daun tinggi. Beratnya juga diperkirakan sekitar 3 hingga 4 ton. Berat ini sebanding dengan gajah modern. Megatherium hidup pada zaman Pleistocene sekitar 2,6 juta tahun yang lalu hingga 11.700 yang lalu. Diperkirakan megatherium muncul pertama kali sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, dan bertahan hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu, dan menjadikannya salah satu megafauna yang hidup berdampingan dengan manusia purba. Mereka hidup di Amerika Selatan, tepatnya di daerah yang sekarang menjadi wilayah Argentina, Brazil, dan Uruguay. Fosil megatherium ditemukan di wilayah padang rumput dan hutan terbuka di Amerika Selatan. Kawasan ini menyediakan vegetasi berlimpah yang menjadi super makanan utama mereka. Megatherium juga merupakan megaherbivora, yakni hewan pemakan tumbuhan yang berukuran sangat besar. Sebagai pemakan tanaman besar, megatherium memiliki peran penting dalam menjaga keisimbangan ekosistem, serta dapat mengendalikan kepadatan vegetasi dan menjaga keisimbangan antara tumbuhan rendah dan tinggi agar bisa merata dikonsumsi oleh herbivora kecil hingga besar. Selain itu, megatherium mungkin juga mainkan peran dalam penyebaran benih tumbuhan yang ia konsumsi melalui kotoran. Namun sayangnya, megatherium mungkin tetap menjadi incaran predator seperti semelodon yang hidup di masa yang sama atau bahkan diburu oleh manusia purba. Meskipun megatherium memiliki kaki yang kuat dan besar, serta memiliki kuku, ia bukan hewan yang cepat. Dengan tubuh berat dan besar, megatherium bergerak relatif lambat. Di habitatnya, megatherium diperkirakan berinteraksi dengan banyak spesies, seperti interaksi dengan predator, yaitu harimau bertaring, beruang besar, dan manusia purba. Interaksi dengan pasang herbivora seperti keluarga gajah purba dan gajah rasasa purba. Tanaktivitas inilah yang menjadi kemungkinan penyebabnya kepunahan spesies ini. Selain perburuan oleh predator, ada beberapa kemungkinan lain, seperti perubahan iklim yang mengakibatkan penurunan vegetasi dan hilangnya habitat. Selain itu, kompetisi dengan spesies lain juga memberikan keterbatasan, sumber daya, dan keterdesakan ekosistem di wilayahnya. Faktor lainnya, kemungkinan karena penurunan keragaman genetik. Jika populasi megatherium sudah terisolasi atau terkecil, mereka mungkin tidak memiliki cukup keragaman genetik untuk beradaptasi dengan perubahan iklim dan lingkungan yang sangat cepat. Dan kemungkinan terakhir, yang meskipun belum ada bukti, ada kemungkinan bahwa penyakit yang menyebabkan kepunahan megatherium. Mungkin beberapa wabah penyakit yang bisa menyerang hewan besar, terutama setelah adanya kontak dengan manusia atau spesies baru. Karena manusia purba juga bisa membawa penyakit ke spesies lain. Kombinasi berbagai kemungkinan itu lebih mungkin terjadi daripada satu penyebab tunggal. Meskipun tidak ada bukti langsung mengenai interaksi yang sering terjadi, tapi ada beberapa indikasi bahwa manusia purba kemungkinan sering berinteraksi dengan megatherium. Seperti manusia purba sering memburu megatherium sebagai makanan dan mengambil kulit, kuku, gigi untuk alat buruan. Di beberapa situs arkeolog, fosil megatherium ditemukan bersama dengan alat batu dari manusia purba. Selain daging untuk dimakan, ada kulit dan tulang yang digunakan untuk tempat berlindung atau alat-alat serta pakaian. Kulitnya yang tebal juga kemungkinan bisa digunakan untuk melindungi diri dari cuaca dingin. Selanjutnya, sebagai faktor kepunahan, di chapter 2 sudah disebutkan bahwa kemungkinan punahnya spesies ini salah satu penyebabnya karena diburu oleh manusia purba. Dan salah satu teori yang sering dikaitkan dengan kepunahan banyak spesies meka fauna adalah overkill hypothesis atau hipotesis pembantaian masal yang mana perburuan yang dilakukan manusia purba dengan senjata yang lebih canggih disertai dengan tekanan dan perubahan iklim menyebabkan kepunahan banyak spesies termasuk spesies-spesies besar. Hubungan dengan kukang atau sloth modern Di chapter 1, saya sempat menyinggung bahwa mekaterium kemungkinan kukang raksasa di masa lalu. Ini bukan tanpa alasan karena ada beberapa kesamaan dari dua spesies ini seperti pola makan, adaptasi untuk makanan dari pohon yang mana sama-sama makan dedaunan tinggi di pohon dengan menggunakan kuku dan cakarnya. Selain itu, keduanya juga merupakan herbivora yang lambat meskipun kukang kemungkinan jauh lebih lambat. Mereka berdua juga hidup dari pohon bedanya mekaterium hidup di tanah dan makan dari pohon sedangkan kukang sepenuhnya hidup di pohon. Kedua spesies ini beradaptasi dengan caranya masing-masing dan mereka berdua juga bukan datang dari keluarga yang sama. Yang berarti mekaterium bukan nenek moyang dari kukang hanya memiliki beberapa kesamaan saja. Mekaterium datang dari keluarga mekateridae sedangkan kukang dari lorisidae. Salah Pahaman Pada awal penelitian, ilmuwan mengira bahwa spesies ini merupakan berdator karena ukurannya yang besar serta kukunya yang tajam. Kuku ini dikira senjata untuk berburu atau memangsa hewan lain. Nyatanya setelah penelitian lebih lanjut, spesies ini merupakan spesies herbivora dan kukunya digunakan untuk menarik daun dari pohon, bukan untuk berburu. Selain itu, cara bergeraknya juga kemungkinan sedikit lebih tegak dan menggunakan kedua kaki belakangnya. Namun sekarang, ilmuwan meyakini bahwa mekaterium berjalan tegak untuk bisa menggapai daunan tinggi karena struktur panggul, kaki belakang, dan ekor yang kuat mendukung hipotesis ini. Pada awalnya, ilmuwan mengira spesies ini semi-akuatik yang hidup dekat sungai atau danau. Namun bukti fosil dan habitat menunjukkan bahwa spesies ini merupakan penghuni darat yang hidup di padang rumput dan hutan terbuka. Adaptasi tubuhnya lebih cocok untuk lingkungan kering dan kaya akan vegetasi. Jadi, gimana menurut kalian? Komen di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi?